Kemudian yang terakhir, bila kita melakukan transaksi jual-beli, tanah, mobil, dan lain-lain, atau hasil pembahagiaan warisan, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Transaksi jual-beli, tanah, mobil, dan lain-lain, ini ada dua transaksi. Yang pertama, memang tanah mobil itu dibeli sejak awal untuk dijual. Dia tidak menempatinya, tidak memakainya. Dia betul-betul untuk dia jual 100%. Dia jual, apabila penjualan itu belum sampai satu tahun, dia beli tanah, kemudian dia tawarkan, empat bulan sudah laku. Empat bulan sudah laku, maka itu tidak ada zakat. Mobil juga demikian, apabila terjual sebelum satu tahun, maka tidak ada zakatnya, karena ada persyaratan haul di sini. Tapi kalau sudah melewati satu tahun, barang itu masih ada, maka dia mengeluarkan zakatnya. Begitu pula warisan, apabila dia dapat waris, dan waris itu mencapai nisob, misalnya warisnya 300 juta. Ketika dia menerima uang 300 juta itu, pada saat itu dia terhitung memiliki harta yang mencapai nisob. Sejak itulah dihitung mulai kenanya masa zakat dia. Tapi kemudian, kewajiban mengeluarkannya belum. Ditunggu tahun berikutnya. Uang 300 ini ada nggak di tahun setelahnya, di tahun kedua. Jadi ketika menerima waris 300 juta, dia sudah tertulis apa? Wajib zakat. Wajib zakat, tapi belum wajib mengeluarkan. Jadi sudah kena nisob dia. Walaupun itu belum ditabung, tapi dia terima. Sama juga orang punya gaji 50 juta, atau 60 juta sebulan misalnya. Dia kerja, masuk pertama kali, gaji pertama terima 80 juta. Pada saat itu, dia kewajiban zakat. Karena sudah sampai nisob hartanya. Hartanya sudah sampai nisob. Dia pegang harta tersebut, dan menjadi milik dia. Terhitung 80 juta. Pada saat itu nisobnya sedang sampai. Ditunggu satu tahun. Maka zakat yang diterima, gaji yang diterima di tahun ujung tahun, 80 juta juga. Pada saat itu dia mengeluarkan 2,5 persen. Begitu pula warisan. Dia terima warisan 200 juta, misalnya. Sudah sampai nisob. Ditunggu setahun kemudian. Ternyata warisan yang dibelikan ini, dibelikan itu, dibelikan ini, dibelikan itu. Akhir tahun, sehingga nominalnya hanya 30 juta, misalnya. Pada saat itu dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Tapi kalau warisannya tetap sisa sampai nisob, misalnya sisa 70 juta. Maka pada saat itu dia mengeluarkan 2,5 persennya. Itu cara penghitungan zakat baik tanah, mobil, dan lain-lain yang dijual harus melewati satu tahun. Kalau dalam satu tahun barangnya tidak ada, mobilnya sudah terjual, tanahnya sudah terjual, maka dia tidak ada zakat. Yang kedua, kalau tanah itu dia miliki untuk dia pakai, tanah untuk dia bangun rumah di situ, mobil, dia beli, dia pakai. Kemudian di tengah jalan, dia berniat untuk menjualnya, maka ini tidak ada zakat. Tidak ada zakat, walaupun juga sudah berlangsung satu tahun. Karena awalnya adalah untuk dia gunakan secara pribadi. Ketika ada keinginan untuk menjual, berarti dia sebenarnya bukan pedagang. Dia jual barang karena ada kebutuhan saja, ada keinginan saja, atau sudah bosan misalnya. Sudah bosan dengan merek mobil seperti ini, sudah dijual saja. Berarti dia bukan pedagang. Kalau pedagang ingin cari untung. Orang-orang model begini, jualnya juga kadang-kadang tidak untung. Kadang-kadang rugi jualnya. Karena dia bukan pedagang sebenarnya. Kalau pedagang, pasti nyari untung. Karena hal tersebut tidak wajib zakat dikeluarkan. Demikiannya.